Halo semua, di video ini saya akan bikin lapis legit lagi, tapi kali ini yang versi kukusnya. Pertama, siapkan dulu loyangnya. Di sini saya pakai loyang ukuran 20x10 cm. Olesi dasarnya dengan mentega, kalau untuk pinggirannya ini nggak perlu diolesi. Lalu lapisi dengan kertas baking. Untuk adonannya, pertama siapkan bahan kering, yaitu 85 gram tepung terigu, 20 gram susu bubuk, dan 1,4 sd. baking powder. Lalu ayak untuk pastikan nggak ada gumpalan, dan campurkan sampai rata. Selanjutnya, siapkan 110 gram mentega. Ini bisa juga pakai margarin atau dicampur. Tambahkan 1 sd. susu kental manis. Dan setengah sd. tep pasta vanilla. Ini akan saya kocok sampai mengembang. Warnanya pun lebih pucat dan teksturnya juga lembut. Kalau sayang, ini sekitar 3-5 menit dengan kecepatan tinggi. Kira-kira sampai kayak gini. Lalu siapkan 4 butir telur. Ini akan saya kocok sampai berbusa. Sebentar aja. Dan sebaiknya whisknya tadi dicuci dulu setelah mengocok mentega. Karena kalau nggak, mengocok telurnya ini akan susah mengembang. Lalu tambahkan 1,8 sd. garam. Setengah sd. makan kek emulsifier. Saya pakai SP. Masukkan juga 100 gram gula. Lalu kocok lagi sampai mengembang, pucat dan kental berjecak. Ini bisa 7-10 menit, tergantung kecepatan mixernya. Kalau saya, ini sampai kira-kira kalau diangkat ini bisa membentuk angka 8. Dan adonannya ini berjecak. Lalu masukkan bahan kering, yaitu campuran terigu dan susu bubuk tadi. Secara bertahap, dikit-dikit aja. Sambil dikocok dengan kecepatan rendah. Baru nanti setelah rata, masukkan kocok menteganya. Ini juga sama secara bertahap, dan dikocok dengan kecepatan rendah juga. Selanjutnya, diaduk aja adonannya dengan spatula sampai rata. Dan pastiin gak ada mengendap di dasar mangkok. Untuk tiap lapisnya, adonannya ini akan saya timbang sebanyak 40 gram. Tapi kalau mau lebih tebal, lapisannya ini bisa 50 gram. Tapi nanti lapisannya ini akan lebih dikit. Lalu tuang adonannya ke dalam loyang. Ratakan adonannya ini sampai rata, supaya nanti tebalnya juga sama. Hentakan adonannya untuk menghilangkan gelembung berlebih. Selanjutnya, siapkan setengah sendok teh bumbu spekuk, dan 2 sendok teh coklat bubuk. Untuk nanti jadi taburan di antara lapisannya. Campurkan sampai rata. Ini bebas, mempakaian 1,8-1,4 sendok teh untuk tiap lapisnya juga boleh. Taburi dengan cara diayak, supaya lebih menyebar. Lalu kukus selama 5 menit dengan api sedang. Pastiin air di dalam kukusannya ini udah mendidih. Dan tutup kukusannya dilapisi dengan lap, supaya uap airnya ini gak netes ke dalam adonan. Sambil mengukus, saya akan siapkan adonan berikutnya. Ini udah ditimbang sebanyak 40 gram juga, dan saya aduk sebentar. Setelah dikukus 5 menit, buka kukusannya. Lalu kecilkan apinya. Dan setelah uapnya keluar, ini bisa dituang adonan lapis berikutnya. Saya akan ratakan lagi. Lalu taburi juga dengan bubuk spekuk dan coklatnya. Lalu kukus selama 5 menit dengan api sedang. Dan untuk lapisan terakhir ini akan digukus lebih lama, yaitu 25 menit. Untuk pastiin semua lapisannya ini udah mateng. Dan kalau udah, ini bisa dimatiin aja apinya. Biarkan sampai uapnya ini hilang, baru diangkat dari kukusan. Dan biarkan sampai benar-benar dingin, baru bisa dikeluarin dari loyang. Nah, ini udah dingin. Akan saya keluarkan dari loyang. Dan lepaskan kertas baking-nya. Saya akan potong pinggirannya, tapi ini opsional aja. Lalu potong-potong sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Dan ini siap untuk disajikan. Lapis legit kukus ini padat, tapi empuk. Ada aroma mentega, vanila, dan spekuknya yang cukup kuat. Rasa manisnya pun diimbangi dengan sedikit rasa pahit. Dari coklat di antara lapisannya. Oke semua, makasih udah nonton video ini. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video berikutnya.